Ternyata ada 20% penduduk negara di Amerika Selatan yang bisa berbahasa Jawa. What? Orang Jawa yang tinggal di Suriname, Amerika Selatan pertama kali dibawa oleh India Belanda pada akhir abad ke-19. Mereka datang ke Suriname karena pemerintahan India Belanda mengirimkan 33.000 tenaga kerja dari Pulau Jawa ke Suriname pada tahun 1860 hingga 1939, yang saat itu merupakan negara jajan Belanda juga. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menambah kekurangan tenaga kerja yang ada di Suriname karena dihapusnya sistem perbudakan yang mengakibatkan perekonomian Suriname turun drastis. Selain turunnya perekonomian Suriname, pemerintahan Belanda juga mempertimbangkan dampak kepadatan penduduk dan rendahnya perekonomian di Pulau Jawa. Bahkan sampai sekarang di Suriname mereka memiliki organisasi budaya Jawa yang bernama Fereniging Hendeking Javanel Immigret yang didirikan pada tahun 1985. Dan mereka juga tetap melestarikan bahasa Jawa dan disebut sebagai etnis Jawa Suriname.